Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Hasan Basri Di Youtube channel Sisering Ilmu Baik, pada kesempatan kali ini Saya akan coba berbagi ini dengan teman-teman semuanya Kita akan coba Belajar web programming 2 Dengan menggunakan Cogineter Namun sebelum kita masuk di Cogineter itu sendiri Atau pembuatan website menggunakan Cogineter Kita harus install beberapa aplikasi Yang kalian teman-teman silahkan di install Instalasi beberapa aplikasi Pertama teman-teman harus punya Untuk menggunakan visual code Nah teman-teman silahkan download di visual code studio Ini teman-teman silahkan memilih sesuai dengan spesifikasi teman-teman Sesuai dengan kebutuhan teman-teman itu sendiri Kemudian Kalau misalkan dua-duanya ini sudah terinstall Teman-teman silahkan nanti download Cogineternya Nah kemudian disini menjadi perhatian juga teman-teman Untuk Cogineter itu sendiri ada dua versi ya Yang untuk sekarang ada versi 3 dan versi 4 Pada saat teman-teman mengikuti tutorial yang saya berikan Teman-teman silahkan menggunakan versi yang ketiga Nah teman-teman saya akan download disini Kebetulan saya sudah download Jadi saya coba pada pertemuan pertama ini Kita akan coba dulu untuk instalasi Cogineter ya Kalau visual code dan exam dp nya sebagai Values nya sudah saya install Saya coba Nah nanti kalau misalkan teman-teman sudah download Untuk Cogineter nya Teman-teman nanti akan dapat seperti ini Kemudian jangan lupa di extract terlebih dahulu Di extract Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini dibuka Kemudian kita coba Pindahkan ke localize Kemudian ke exam dp Kemudian kita di htdoc Kemudian paste dari sini teman-teman Ya sedikit menunggu ya teman-teman Disini sudah proses pemindahan Folder Folder ci3 nya ya Atau Cogineter 3 Nah baik kalau sudah dipindah seperti ini Kita rename ya teman-teman Kita ganti namanya menjadi Pustaka Booking ya seperti ini Silahkan teman-teman ganti ini ya Pustaka Booking Kalau misalnya kita lihat disini Di dalamnya ini sudah banyak ya Ada folder Ada 3 folder Disini ada aplikasi Kemudian di aplikasi ini juga banyak ya Banyak folder Untuk penggunaannya Kita sambil berjalan Sekarang kita akan coba dulu Di pertemuan pertama ini Kita akan coba Bagaimana Konfigurasinya Apakah Pemindah yang kita gunakan ini Sudah berjalan dengan baik Silahkan kita coba Dibuka terlebih dahulu Di visual code nya dulu ya Kita coba buka ya Lewat visual code Nanti kita baru coba di Lewat browser ya Visual code nya dibuka Kalau sudah dibuka Seperti ini Kita coba buka project ya Teman-teman Open Open folder nya ya Folder nya kita buka Kemudian Kita coba Dibukanya di htdoc ya Teman-teman Karena kita tadi Menyimpan data Itu di htdoc Kemudian kita Pilih folder Smec folder Smec Nah seperti ini Jadi nanti kita akan Menggunakan Folder mustaka booking ini Di Menggunakan Visual code ya Nanti kita coba Untuk pemanggilannya Apakah sudah bisa Atau belum Kita coba Menggunakan Localhost Kemudian Kita panggil Mustaka bookingnya ya Mustaka Booking Kemudian Slash Nah Kalau misalkan Terjadi seperti ini Teman-teman Tidak bisa khawatir ya Ini kita cek dulu Ceking dari Eksam BBnya Apakah sudah kita jalankan Kita buka dulu Kontrol panel Eksam BB Eksam BB Panelnya kita coba buka Eksam BB Kontrol panelnya Kita buka Kita coba buka Terbeda mulu Teman-teman Jadi tidak usah khawatir Pada saat teman-teman Menjalankan Atau Configurasi ya Yang pertama Tiba-tiba Jadi seperti ini Ini kita start dulu Kemudian Eksam BB Kita start Kalau sudah Kemudian kita coba Close Dan kita coba Di refresh ya Teman-teman Kita coba tunggu Nah baik Ini tampilan Awalnya ya Ini Kalau misalkan Sudah seperti ini Berarti Sudah bisa Teman-teman Artinya Langkah pertama Teman-teman Untuk Instalasi Logigniter Dengan Yang Menggunakan Sam BB Untuk Web browser Teman-teman Teman-teman Nah disini Nanti tinggal Mengikuti Pertemuan-pertemuan Selanjutnya Seperti itu Mungkin pada Pertemuan kali ini Di pertemuan pertama Silahkan teman-teman Nanti Yang belum install Install dulu Visual studio Visual studionya Teman-teman Teman-teman Nanti install Kemudian Text Sam BB Oke Nanti di install Kemudian Jangan lupa Download Logigniter Versi 3 Untuk mengikuti Tutorial Yang akan saya berikan Baik Mungkin Itu saja Nanti kita akan Bertemu di Pertemuan-pertemuan Selanjutnya Terima kasih Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih